Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri Wa yassirli amri wahlul uqdatan milisani Yafqahu qawli Assalamualaikum sahabat ngaji Apa kabar semuanya Kembali lagi kita di kajian Encil Bersama saya Abdullah bin Ja'far al-Habshi Kita akan membahas soal orang-orang Yang rugi di bulan Ramadan Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu bukakan pintu syurga di malam-malam Ramadan ini Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menutup daripada pintu-pintu neraka Ini semua Allah subhanahu wa ta'ala Lakukan Karena agar para hamba-hambanya Mendapatkan ridhonya Mendapatkan Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalalu huwa ta'ala fi'ulah Tentu Satu kerugian Jika orang Tidak memanfaatkan Bulan Ramadan dengan baik Bahkan Di antara Doa yang di amini oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ingin naik ke mimbar Begitu beliau ingin naik ke mimbar Beliau mengucapkan Amin Tiga kali Maka para sahabat bertanya Dan merasa keheranan Kenapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tiba-tiba Setiap naik Daripada tangga tersebut Mengucapkan amin Di antara Salah satu Doa yang diungkapkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa Jibril Menyampaikan Orang Yang Mendapatkan Bulan Ramadan Mendapati bulan Ramadan Akan tetapi Tidak mendapatkan Pengampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Abadahullah Maka ia akan Dijauhkan Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Sejauh-jauhnya Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengucapkan Amin Tentu Doa daripada Habibur Rahman Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sudah pasti Dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Kita sebagai umat Yang Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mendapatkan Doa tersebut Wal-iyadu Billahi ta'ala Maka sudah Sepantasnya Kita menghiasi Bulan Ramadan Dengan ibadah Dan memaksimalkan Daripada Waktu Yang kita dapati Yang Allah Anugerahkan Kepada kita Selama bulan Ramadan Dan ketauhilah Bahwa Ramadan Ramadan berikutnya Merupakan Mukhafiratun Merupakan penggugur Bagi dosa-dosa kita Apakah kita Tidak termotivasi Ketika kita Mendengar Sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah Ada beberapa Golongan Orang-orang Yang rugi Di dalam Bulan Ramadan Yang pertama Adalah Mereka Yang berpuasa Tidak dengan Keimanan Dan juga Ihtisab Apa Iman dan Ihtisab Iman dan Ihtisab Adalah Mereka Tidak mempercayai Tentang Kehebatan Yang Allah Berikan Di bulan Ramadan Ihtisab Mereka Adalah Yang tidak Ikhlas Yang tidak Mempersembahkan Ibadah Puasanya Kepada Allah Orang-orang Yang seperti ini Mereka Adalah Golongan Orang Yang merugi Di bulan Ramadan Kemudian Yang kedua Adalah Orang Yang Malas-malasan Tidak Mendirikan Sholat Malam Apalagi Tidak Ikut Jamaah Di dalam Sholat Terawih Dan Merasa Berat Ketika Ingin Menjalankan Sholat Terawih Ketauhilah Sholat Terawih Itu Merupakan Hiburan Bagi Orang-orang Yang beriman Muslim Yang taat Muslim Yang ingin Hijrah Yang ingin Mendapatkan Rito Ilahi Adalah Mereka Yang selalu Gemar Beribadah Apalagi Melaksanakan Daripada Ibadah Jika kita Menunaikan Daripada Ibadah Puasa Di siang Hari Dan Mengerjakan Sholat Sholat Adawafir Mengerjakan Daripada Sholat Sholat Sunnah Di malam Hari Dan Tentunya Sholat Terawih Jangan Kita Tinggalkan Kemudian Yang ketiga Adalah Mereka Yang Menyanyiakan Kesempatan Untuk Mendapatkan Pengampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di bulan Ramadan Bulan Ramadan Adalah Bulan Yang sangat Indah Bahkan Di dalam Beberapa Hadith Awal Masuk Daripada Bulan Ramadan Adalah Rahmat Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Pandangan Khusus Bagi Muslimin Dan Muslimat Di malam Tersebut Di malam Masuk Daripada Satu Ramadan Kemudian Di tengah Tengahnya Allah Hamparkan Bentangkan Pengampunan Bagi Umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wa Akhir Dan Akhir Daripada Bulan Ramadan Mudah Mudahan Saya Dan Antum Semuanya Mendapatkan Anugerah Ini Yaitu Pembebasan Daripada Api Nelaka Kemudian Yang Keempat Golongan Orang-orang Yang Rugi Adalah Mereka Yang Menyanyiakan Waktu Di Bulan Ramadan Mengisi Waktunya Dengan Hal-hal Yang Tidak Pantas Banyak Menonton Film Bermain Game Dan Lain Sebagainya Yuk Kita Isi Bulan Ramadan Ini Dengan Kegiatan Yang Bermanfaat Kalau Seandainya Kita Hanya Berdiam Diri Di Rumah Bermalas Malasan Dlain Sebagainya Mari Kita Ajak Teman Kita Untuk Melakukan Misalnya Bakti Sosial Mari Kita Ajak Teman Kita Pergi Masjid Kalau Seandainya Kita Tidak Dapat Menyemangati Diri Kita Sendiri Ajak Teman Kita Untuk Beribadah Bersama Maka Akan Menambah Daripada Power Menambah Keguatan Serta Tenaga Ruh Kita Untuk Beribadah Kepada Allah Kemudian Yang Kelima Adalah Orang-orang Yang Enggan Untuk Sholat Berjamaah Di Masjid Ini Orang-orang Yang Malas Ke Masjid Mereka Telah Melewatkan Bulan Yang Sangat Agung Ini Melewatkan Daripada Keutamaan Keutamaan Yang Sangat Luar Biasa Bahwa Sesungguhnya Annawafil Sholat-sholat Sunnah Yang Di Bulan Ramadan Yang Kita Kerjakan Di Bulan Ramadan Itu Setara Dengan Sholat-sholat Fardhu Yang Kita Kerjakan Di Luar Daripada Bulan Ramadan Kemudian Juga Orang-orang Yang Mereka Merusak Puasanya Membatalkan Puasanya Dengan Sengaja Tentu Orang Yang Membatalkan Puasa Dengan Sengaja Dia Wajib Untuk Mengkodok Seandainya Allah Panjangkan Umurnya Wajib Untuk Mengkodok Daripada Puasanya Tersebut Sungguh Hal Yang Sangat Tidak Pantas Bagi Seorang Muslim Yang Mengaku Ingin Taat Kepada Allah Ia Membohongi Dirinya Sendiri Mengatakan Berpuasa Tapi Di belakang Dia Tidak Berpuasa Ini Puasa Tidak Lama Waktunya Cuma Beberapa Jam Saja Kita Kerjakan Dengan Maksimal Kita Pertahankan Lapar Haus Demi Mendapatkan Ridha Ilahi Yang Kita Semua Mudah-mudahan Mendapatkan Balasan Surga Dari Allah Jalla Jalalu Wata Allah Kemudian Termasuk Orang-orang Yang Rugi Di Bulan Ramadan Adalah Mereka Yang Bersemangat Di Awal Bulan Ramadan Kemudian Kendur Ibadahnya Di Tengah Bulan Ramadan Ketika Masuk Awal Ramadan Ingin Beribadah Ingin Menghatamkan Al-Quran Tapi Begitu Jalan Bulan Ramadan Maka Mereka Disibukan Dengan Hal-hal Duniawi Hal-hal Yang Tidak Pantas Dipengaruhi Oleh Teman-teman Yang Mengajak Kepada Hal-hal Yang Tidak Baik Nah Ini Menimbulkan Dan Membuat Orang Tersebut Menjadi Orang-orang Yang Rugi Di Bulan Ramadan Sudah Sepantasnya Kita Untuk Bersemangat Dari Awal Bulan Ramadan Tengah Bulan Ramadan Bahkan Sampai Akhir Ramadan Karena Kita Semuanya Berharap Mudah-mudahan Allah Masukkan Kita Di Dalam Golongan Orang-orang Yang Terbebas Daripada Siksa Adab Api Neraka Amin Kemudian Di Antara Mereka Yang Tergolong Orang-orang Yang Rugi Di Bulan Ramadan Adalah Muhajirul Quran Mereka Yang Tidak Membaca Al-Quran Di Bulan Ramadan Ayo Sobat Ngaji Bulan Ramadan Manfaatin Kita Buat Ngaji Jangan Siain Bulan Ramadan Kita Tidak Pernah Buka Kitab Suci Karena Ketauhilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Tanpa Hikmah Menurunkan Kitab Suci Di Bulan Ramadan Allah Ingin Agar Kita Semuanya Mengerti Memahami Serta Menambah Di dalam Hati Kita Kebesaran Ilahi Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat Ngaji Perlu kita Ketahui Bahwa Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Allah Ukir Allah Buat Ahlak Nya Sedemikian Istimewa Sayyidatuna Aisyah Memberikan Komentar Al-Quran Ahlak Ramadhan Cuma Setahun Sekali Kapan lagi Kita untuk Memanfaatkan Daripada Waktu tersebut Untuk berdua-duaan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Kitab Suci Al-Quran Kemudian Kemudian Di antara Mereka Yang tergolong Orang-orang Yang rugi Di bulan Ramadan Adalah Mereka Yang Kikir Mereka Yang Bahil Yang Pelit Dengan Hartanya Yang Tidak Menginfakkan Di jalan Allah Bulan Ramadan Adalah Bulan Yang Istimewa Di antara Hikmah Berpuasa Adalah Agar Kita Merasakan Lapar Dan Haus Yang Dirasakan Oleh Para Kaum Fukorok Dan Mas Hakim Sehingga Kita Mendapatkan Sanksi Sosial Sehingga Kita Merasakan Apa Yang Mereka Rasakan Sudah Sepantasnya Bagi Seorang Muslim Ketika Ia Merasakan Susahnya Para Saudaranya Susahnya Orang-orang Yang Di Sekitarnya Untuk Ia Memudahkan Daripada Jalan Mereka Membuka Daripada Keran-keran Hartanya Untuk Disedekahkan Jalan Allah Dan Jangan Sampai Terlewatkan Daripada Bulan Ramadhan Kita Belum Menunaikan Daripada Zakat Fitrah Sudah Menjadi Pasangan Daripada Puasa Wajib Di Bulan Ramadhan Adalah Mengeluarkan Daripada Zakat Fitrah Menjelang Ataupun Mendekati Daripada Idul Fitri Sehingga Ketika Menyambut Daripada Hari Yang Fitri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Kita Sebagai Orang-orang Yang Fitrah Orang-orang Yang Suci Orang-orang Yang Terbebas Dari Segala Macam Dosa Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Tawwab Tub'alaina Warhamna Wandur Ilaina Ya Allah Yang Maha Pemberi Taubat Berikan Taubat Kepada Kepada Kami Ya Allah Pandang Kami Ya Allah Rahmati Kami Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wa Al-Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada